Al-Fatihah Ramadhan akan meninggalkan kita Pertanyaannya Sudahkah kita memetik buah Ramadhan Atau kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja Selama sebulan lamanya Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW Berapa banyak orang yang sahum Yang tidak mendapatkan apa-apa Kecuali lapar dan dahagak saja Hadis riwayat Ibn Majan Hal ini karena Mereka tidak sahum dari apa yang Allah Ta'ala haramkan Mereka seakan menganggap bahwa Sahum itu hanya menahan diri Dari pembatal-pembatal sahumnya saja Di dalam sebuah hadis disebutkan Malam yada' qaulazur wa la'amalabihi Falaisalillahi hajatun Ayyada'a to'amahu wa syarabahu Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta Dan selalu mengamalkannya Maka Allah Ta'ala tidak butuh atas sahumnya Hadis riwayat Bukhari Selain itu Hakikat sahum adalah menahan diri Dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat Untuk kehidupan akhirat Nabi SAW menyebutkan Bukanlah sahum itu Sebatas menahan diri Dari makanan dan minuman Tetapi sahum itu adalah Menjauhkan perkara yang sia-sia Dan kata-kata yang kotor Hadis riwayat Ibnu Huzaimah Kaum muslimin wal muslimah Teruhimakumullah Buah utama dari sahum Adalah taqwa Hakikat taqwa ini Digambarkan dengan sangat jelas Dalam perbincangan Sahabat Umar bin Khotob Dan Ubay bin Ka'ab Suatu ketika Umar bin Khotob R.A. bertanya Kepada Ubay bin Ka'ab Tentang hakikat taqwa Ubay balik bertanya kepada Umar Pernahkah engkau berjalan Pada jalan yang penuh dengan duri Jawab Umar Pernah Apakah yang engkau lakukan Saat itu Wahai Umar Tanya Ubay kembali Umar bin Khotob Benjawab Tentunya aku berjalan Sangat hati-hati Kemudian Ubay bin Ka'ab Menjelaskan Itulah hakikat taqwa Lalu Umar pun Memberikan definisi taqwa Dimana taqwa adalah Berjalan di hutan Dengan hati-hati Kamuslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Karena itu Taqwa tidak hanya berkaitan Dengan rasa takut Di dalam masjid saja Atau di atas saja ada Tapi harus tersermin Pada sikap hati-hati Dan takut kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam semua dimensi kehidupan Baik itu Keyakinan ideologi Sosial Politik Ekonomi Budaya Peradaban Dan sebagainya Belum taqwa namanya Kalau masih memakan riba Menyakiti sesama muslim Korupsi Membiarkan saudara muslim Menderita Menyerahkan kekayaan alam Kepada penjajah Dan menghambak Kepada sesama manusia Belum taqwa namanya Jika masih mencampakkan Al-Quran Dan sunnah nabi S.A.W Sebagai aturan kehidupan Belum taqwa namanya Kalau masih menganggap Ajaran Islam Sebagai musuh Dan ancaman Belum taqwa namanya Kalau masih percaya Dan yakin Ada ajaran selain Islam Yang benar Dan menganggap Ajaran Islam Sama dengan Ajaran agama yang lainnya Kau muslimin Wal muslimat Wahimakumullah Taqwa Mengharuskan kita Terikat dengan syariat Islam Meninggalkan Dan menanggalkan Aturan selain Islam Imam At-Tobari Saat menafsirkan Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Antara lain Mengutip Al-Hasan Beliau menyatakan Orang-orang Bertaqwa adalah Mereka yang takut Terhadap perkara Apa saja Yang telah Allah Haramkan Atas diri mereka Dan melaksanakan Perkara apa saja Yang telah Allah Titahkan Atas diri mereka Dengan demikian Jika taqwa adalah Buah dari Saum Ramadan Yang dilakukan Oleh setiap mu'min Idealnya Usai Ramadan Setiap mu'min Senantiasa takut Terhadap Murka Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu mereka berupaya Menjalankan Semua perintahnya Dan menjauhi Semua larangannya Mereka berupaya Menjauhi Kesirikan Mereka senantiasa Menjalankan Ketaatan Mereka takut Untuk melakukan Perkara-perkara Yang haram Mereka senantiasa Berupaya Menjalankan Semua kewajiban Yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala Bebankan Kepada dirinya Maka Menjalankan Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Seluruh larangannya Tentu dengan Mengamalkan Seluruh syariahnya Baik terkait Dengan akidah Dan ubudiah Makanan Minuman Pakaian Dan akhlak Serta mu'amalah Baik itu ekonomi Politik Penyelidikan Pemerintahan Sosial Budaya Dan lain-lain Maupun ukubat Yang disangsi hukum Seperti hudu Cinaya Takzir Maupun mukholafat Inilah Takwa yang hakiki Buah Ramadan Sebulan penuh Sudahkah Ini terjadi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Hidayah Kepada kita Agar kita Bisa memetik Buah Ramadan Tandanya Akan terlihat Setelah Selesai Ibadah Ramadan Demikian Yang dapat Disampaikan Mohon maaf Atas segala Kesalahan Hadan Allah Wa'iyyakum Ajumain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 Terima kasih telah menonton!